pagi aku sama kakaknya masih bercanda gitu kan aku udah mau setahun satu kali 24 jam halo assalamualaikum welcome back to my channel fitri helen jadi aku mau berbagi pengalaman jadi ya sebenarnya ini sedih juga ya jadi dua minggu yang lalu kakak aku tuh masuk rumah syakit guys, masuk ruang Aisyu aku juga gak nyangka sih, soalnya paginya itu masih kita masih bercanda, masih aktivitas seperti biasanya, nonton tv nemenin duduk di kursi roda gitu kan, terus paling muter-muter di sekitar ruangan aja, karena kita kan posisinya di lantai 5 terus gak ada lift juga, jadi aku gak pernah ajak kakak keluar kita setiap harinya aktivitasnya di dalam rumah paling kalau gak istirahat di ranjang ya aku turunin di kursi roda terus kita muter-muter di ruang tamu nanti diem disana gitu kan sambil kalau basah ininya leheh-leheh gitu ya sambil tiduran duduk di kursi roda kadang di kamar juga nonton tv gitu aktivitasnya nah, pas hari itu kakek aku masuk rumah sakit dih banget semua dih banget pokoknya malam sih aku liat dia udah gelisah kakek aku tuh udah gelisah banget kayak yang tidur dia mainin itu kan kakinya tuh gak bisa diem tidur juga kayak yang muter-muter gitu biasanya kan ya anteng gitu ya tidur anteng masalahnya dia tuh ada masalah di maaf di otaknya gitu jadi setiap hari tuh kakek ngoceh terus kalau gak dikasih minum obat tidur dia gak bakalan tidur terus kecuali emang bener-bener udah capek ngocehnya udah kerasa ngantuk pasti dia tidur walaupun cuma bentar kalau gak kasih minum obat ya terus paginya masih biasa aku kasih minum susu aku kasih minum obat masih biasa gak ada gak ada sesuatu yang apa ya membahayakan gitu kayak yang pokoknya kakek tuh sehat-sehat aja yang aku lihat gitu gak ada tanda-tanda dia sakit atau apa tapi kalau cuacanya sendiri cuacanya sendiri itu emang bener-bener kayak apa ya jadi di dalam panas banget kalau kita nyalain AC badannya jadi gak enak kalau aku pribadi ya kalau lagi panas gitu terus nyalain AC atau kipas terus terlalu lama kena angin di badan aku tuh gak enak gak enak banget bener tapi kalau kita gak nyalain kipas atau AC ya gitu malah panasnya gitu minta ampun jadi bener-bener lagi ekstrim banget cuaca saat itu kalau dia istirahat aku mulai sibuk-sibuk di dapur ya bersih-bersih nyucinya pun ngepel kayak gitu sedangkan anak-anaknya masih istirahat karena dia kan punya restoran dan keduanya itu yang sekarang udah melanjutkan usaha ayahnya ya karena kita di rumah ada empat orang kakek aku terus dan mereka berdua masih istirahat waktu itu usah aku kan bersih-bersih sibuk-sibuk kayak gitu kan alhamdulillah saat itu ada ayah dateng udah dua hari nginep di rumah biasanya kan emang jumat sabtu minggu gitu main tapi gak sebulan sekali sih gak pasti tapi kalau udah main biasanya nginep dua sampai tiga hari jadi saat itu hari jumat jadi hari jumat jumat kakek udah rasa banget kayak gak enak badan kalau ayah kan datangnya pas hari kamisnya jadi udah nginep semalam terus jam berapa ya anak-anak pada berangkat kerja aku kan masih sibuk di belakang ayah juga itu sama cucunya nonton tv di kamar terus kakek tuh aku denger ya kedengeran gitu kan kakek tuh ada muntah langsung kasih tau ayah ayah ini kakek ada muntah lagi loh kok muntah lagi padahal tadi duduk di kursi roda baik-baik aja iya ayah terus gimana terus ayah kan nyoba pegang keningnya wah ini kayaknya demam nih kakek kok tambah panas gitu kan kalau pagi kan anget badannya mulai anget tapi kita juga udah ngasih tau ke syaoceh syao lofan udah ngasih tau ke suster juga gimana tapi suster pas kakek muntah kedua suster mengusulkan ya ngasih tau aku ngusulin agar kakek coba di rongsen karena kan mereka lebih paham dokter suster itu sebulan sekali dateng tapi kalau misalkan ada masalah di pwk1 di selang hidung kadang belum sebulan juga suster udah dateng gitu kan ya ada masalah di hidung atau apa gitu nah suster ngusulin coba kamu tanya pemajikan kamu kakek suruh rongsen karena dia itu apa ya emang ada masalah di dalamnya gitu kan sedangkan aku pertama kali dateng jaga kakek hingga sekarang aku belum pernah dibawa ke rumah sakit untuk periksa rongsen paling kan dokternya yang dateng ke rumah gitu kan periksa misalkan ada masalah apa gitu aja sih periksanya atau yang kan suka banget bilang gatel gitu gatel-gatel sampai dokter kulit juga dateng pokoknya ya alhamdulillah 10 bulan itu lancar gitu gak pernah ada yang sampai parah banget waktu nyoba megang keningnya kakek itu panas gitu ya panas langsung telepon telepon majikan lagi gimana nih tadi suster ngusulin kakek bawa rumah sakit aja soalnya sekarang ada demam gitu kalau kita bilangnya kan faso kalau udah faso kan emang itu udah bahaya apalagi sekarang di jaman pandemis kayak gini kan ya suhu badan kita 37 aja itu udah panik gitu apalagi udah ke atas gitu kan terus akhirnya yaudah kata yaudah itu di rumah ada ayy ayy suruh telepon ambulan suruh dateng gitu kan aku dalam hitungan menit aku kan langsung kan kirain ayyinya belum telepon gitu gak taunya ayy kan langsung telepon kita kan bener-bener udah panik darurat aku langsung udah bawa berlengkapan apa aja yang menurut aku saat itu juga aku harus bawa gitu ada pun misalkan yang keperluan lainnya gak apa-apa lah belakangan intinya aku bener-bener harus bawa kebutuhan kakek saat itu juga jadi gak sampai 10 menit ambulan dateng selain muntah terus badannya anget kakek tuh ini apa sesak nafas ya nafasnya tuh cepet banget gitu kakek langsung ditanganin sama petugas ya aku sama Chelsea nunggu di luar terus kita nunggu kabar selanjutnya kita nunggu sampai kalau gak salah sampai jam 7 jam 8 malam baru ada kabar gitu kan kita nunggu di rumah aja gitu gak boleh kan ya di ruangan show kita gak boleh nungguin terus gak ada tempat juga buat kita nunggu di rumah sakit setelah kan agak lama ya Chelsea juga di dalam sama dokter kondisi kakek waktu itu udah bener-bener kritis gitu kan sampe aku gak tau aku sampe aku liat Chelsea tuh sampe nangis dia nangis tapi dia gak mau ngomong sama aku dia cuma nangis dia teleponin solopan teleponin teleponin keluarganya yang di rumah juga saudara-saudara kakek gitu kan pokoknya dia nangis aku bingung pengen nanya karena kondisinya kayak gitu ya pengen nanya gak enak juga takutnya aku pilih diem aja tapi aku juga ikutan nangis gitu kita duduknya gak dapetan karena kan ada jaga jarak juga aku cuma nunggu dia udah tenang baru aku deketin gitu kan aku penasaran gitu aku yang aku bayangin pagi aku sama kakek masih bercanda gitu kan aku udah mulut setahun satu kali 24 jam aku sama kakek ya ada pergi juga paling kalau beli makanan atau apa tapi full ya aku nemenin kakek itu 24 jam terus tiba-tiba aja denger kakek bukan denger sih lihat sendiri gitu kan kakek dibawa ke rumah sakit di ruang Aisyu disitu kita cuma bisa berdoa pasrah dan ya berharap yang terbaik kakek masih diberi umur panjang karena kalian bisa rasain kita tuh tulus juga orang tua disini kita hidup di perantauan gitu kan jauh dari keluarga dan kita disini bertemu dengan keluarga yang baik yang sayang sama kita yang welcome yang anggap kita keluarga juga jadi berasa gitu kan berasa banget terus kakek masuk rumah Aisyu itu udah ada perasaan takut aku masih masih ada sesuatu yang belum aku capek dan kemungkinan besar kalo sampe tate gak ada umur ya aku harus pulang ke agensi dan aku juga harus cari majikan baru lagi karena kalaupun kita pulang kondisinya lagi gak gak memungkinkan pulang ke Indonesia gitu banyak prosesnya jadi saat itu juga itu mah bisa pasrah doain gitu mau gak tate sehat aku masih bisa bertahan lihat shotnya nangis bener loh aku ya ini pertama kalinya di video aku sampe refleks sampe refleks nangis di video kayak gini sebelumnya gak pernah di depan kamera aku gak pernah nangis kayak gini kalo sedih ya pernah tapi kalo misalkan dipaksain nangis di depan kamera aku gak bisa malu gitu tapi ini bener-bener refleks kelihat COC itu udah kayak yang pasrah banget gitu tapi ketika dokter mengusulkan pake pasang cakwan cakwan itu kayak yang selang dimasukkan di mulut itu ya anak-anaknya gak setuju bener-bener anaknya gak setuju mereka bilang udah kita pasrah aja gimana kuatnya kakek gitu gimana kakek kuat gitu gak usah pasang kayak gitu tunggu kabar aja nunggu usaha dokter semaksimal mungkin jadi anaknya tuh bener-bener gak setuju kakek mau dipasang selang yang dimulut itu kan akhirnya aku beranikan diri setelah siocet teleponnya selesai aku langsung deketin aku sambil nangis gitu cocet gimana kabar kakek di dalem apa di dalem parah gitu aku gak banyak ngomong mau tau dia lagi sedih aku tau dia lagi sedih jadi aku gak mau banyak ngomong gak mau bikin dia tanpa sedih jadi yaudah cuma bisa ngelatin akhirnya kita pulang dia akan bawa motor dia bawa motor terus dia carikan taksi buat aku aku pulang sendirian kebetulan ini rumah sakitnya deket dengan rumah paling naik taksi itu 7 menit 8 menit dan udah nyampe terus aku pulang jadi kakek kakek dibawa ke rumah sakit dari tanggal 8 Mei jadi posisinya tuh masih bulan puasa dan apa ya aku tuh pas ngerayain lebaran tuh sendiri sendirian udah pikirannya tuh dah kemana-mana gitu ya udah mau lebaran terus kakek sakit udah pikirannya kayak yang bisa berdoa semoga kakek masih diberikan umur panjang aku masih bisa jaga dia sampai aku pulang ke Indonesia mudah-mudahan sehat dan apa ya banyak perubahan gitu agar anak-anaknya juga semangat menjalani tanggung jawab yang diberikan ayahnya karena mereka kalau kalau menurut aku ya umur 30-an disini tuh masih beda jauh pokoknya beda jauh dengan yang di Indonesia ya sama halnya mungkin masih umur 17 20-an lah 20-an gitu jadi masih seneng-senengnya main seneng-senengnya nyari jati diri mereka tapi anak-anak kakek itu luar biasa di umur begitu mereka udah melanjutkan tugas ayahnya di restoran aku tahu bener-bener mereka sibuk banget jadi malam buat pagi pagi ya buat kerja gitu kan jadi istirahatnya tuh sangat sebentar dan aku juga jarang ngobrol ngurus seperlunya aja jadi kalau pagi mereka berangkat kadang jam 9 10 11 nggak pasti terus pulangnya juga sama kadang jam 9 jam 10 kalau lagi rame di restoran bisa pulang sampai jam 11 malam ya aku jarang ini ya kalau pulang mereka langsung mandi tidur udah gitu pagi ya aku juga jarang ketemu mereka bangun langsung berangkat kerja kayak malam malam pertama aku tidur sendirian di kamar aku langsung mandi pulang-pulang langsung mandi terus sholat aku tuh langsung nangis gitu kayak yang aneh gitu aneh aja biasanya tidur di samping aku kan aku aku ngeliat ranjang kakek kosong aku udah bayangin gitu kakek yang setiap hari cuma manggil-manggilin aku terus gitu kan karena temen dia karena temen dia tuh sama aku aku selalu nemenin dia manggil ayah-ayah-ayah kayak gitu kan terus aku nengok ranjang tapi gak ada jadi aku langsung nangis jadi aku langsung nangis sedih gitu aku sampe aku sampe gak mau makan bener-bener kayak yang aku coba kuat-kuatin aku terus aja yang ngaji baca sholawat gitu kan terus sampe anaknya pulang dari restoran kan liat aku nangis gitu sampe sholawat bilang udah kamu jangan sedih gitu kan gak apa-apa kalo namanya juga udah tua gitu kan ibaratnya teh udah lansia gitu kan umur kakek 76 tahun tapi aku kayak aku tuh udah deket banget sama mereka deket banget jujur ya 4 tahun lebih aku di Taiwan sudah gonta-ganti beberapa majikan karena ada banyak faktor juga tapi di majikan ini ya serius aku gak bohong istimewa banget aku tuh merasa sangat apa ya udah kayak keluarga mereka sendiri gitu kan anak-anaknya masih seumuran aku cuma beda setahun dua tahun dan kakek juga aku tuh udah kayak anaknya sendiri yang lain juga baik banget jadi kayak yang berat gitu kalo sampe aku harus terbisa dengan mereka di saat seperti ini belum saatnya kayaknya aku gak sanggup gitu berbeda dengan ketika aku udah siap aku mau pulang ke Indonesia mungkin mungkin beda beda apa yang aku rasain gitu kan udah waktunya pulang akhirnya pulang kalau saat ini kayaknya aku gak bisa berdoa ya Allah aku mohon di bulan ramadhan ini semoga ada kajaiban buat kakek bisa bertahan bisa melewati masa kritisnya karena aku masih bisa menjaganya saat itu ceweknya pulang dari tempat kerjaan dia gak banyak ngomong dia langsung masuk kamar udah gak keluar lagi kalo yang sewo masih sempet keluar temer mandi kadang ngasih semangat ke aku aku tau karena tadi kan di rumah sakit dia yang banyak ngobrol sama dokter jadi tau kondisi ayahnya jadi dia bener-bener pengen sendiri bener-bener lagi sedih gitu kan butuh support penyemangat udah aku cuma bisa baca sholawat sampe tidur aku masih nangis gitu kan pagi baru lumayan ini ya apa sih ya dengan kesibukan gitu kan jadi udah lupain sejenak gitu tapi kalo malem pas tidur ngeliat terakhir udah udah pikirannya tuh gak karuan kafile ngapain ya disana makin manggil-manggil aku gak sih nyari-nyari aku gak gitu kangen gitu baru dua hari dua hari gak ada kabar maksudnya dua hari gak tidur di rumah gitu gak ngeliat kakek bener-bener sedih banget aku tuh bayangin aja ya terus selama seminggu selain bersih-bersih ya aku gak terlalu ini santai banget karena fokusnya kan kerjaannya jaga lansia jadi pas kakek sakit kakek di rumah sakit aku sendirian kerjaan udah beres aku udah santai gitu gak enak juga sih bingung gitu mau ngapain lagi tapi untungnya mereka sabar ya anak-anaknya sabar jadi tau aku sampe nanya kau kan aku pengen nengok pake gak bisa jangankan kamu kita aja anaknya tuh gak boleh kita harus nunggu dokter keputusan dokter bagaimana ke depannya gitu kan jadi setiap hari ya aktivitasnya aku sendirian gitu udah selesai si bersih aku coba sibukin dengan edit video youtube atau apa gitu pokoknya aktivitas yang menurut aku bisa bermanfaat gitu kan terus coba ikutan lomba-lomba video kayak kemarin ikutan lomba di kreasi Indomie kan ramadhan itu Indomie sama universitas terbuka di taiwan alhamdulillah gitu kan dalam kondisi kayak gitu aku coba cari kesibukan biar aku gak terlalu sedih jadi aku bener-bener fokus cari hiburan apa tapi masih bisa bermanfaat gitu ya gak asal kita main hp gini gitu terus gak ada manfaatnya itu sayang banget alhamdulillah akhirnya aku bisa berhasil juara satu terima kasih buat Indomie taiwan dan universitas terbuka taiwan semoga sukses terus semoga kedepannya semakin banyak ngadain giveaway atau challenge challenge lainnya oke itu sedikit cerita aku ketika kakek masuk di ruang isu ya detik-detik menegangkan detik-detik yang bener-bener membuat aku ikut sedih banget pokoknya aku sampai gak mau makan karena aku udah deket banget gitu sama kakek udah kayak yang jadi ingetnya ke orang tua di rumah diye yang ke orang tua di rumah Sub indo by broth3rmax